Jangan bergantik Bagaimana caranya menggunakan penyebar bro, di spot berkarang setiap depan seperti ini bro Oke bro, kita coba ya Kita lempar seperti biasa dulu, seperti biasa bro Kita akan agak jauh bro Oke bro, lama-lama untuk posisi road Kita arahkan ke bawah bro, seperti ini bro Ya, saya jajar dengan, ini air bro Oke, saya jajar dengan permukaan air, oke Ini masih agak surut bro, lihat bro Oke, untuk exitnya kita retrip saja perlahan-lahan dengan sedikit rentakan seperti ini bro Kita pelan juga bisa, tepat juga bisa Dan untuk fokus kita harus tetap melihat kepada popernya mas bro Sekarang popernya sudah bagus posisinya Dan mau mencarikan air Nah, oke kita ulang lagi bro Oke, kita lempar lagi Oke, sekarang kita fokus ke popernya bro Di depan Di depan Kita lihat Nah, biasanya kalau sudah ada ikan Di belakang popernya itu sudah ada ikan biasanya bro Kelihatan dia mau nyambar Oke, jika sudah kelihatan sudah ada yang mau nyambar Kita diamkan saja popernya bro Ya, kita diamkan Sama 3 detik sampai 5 detik bro Sampai popernya disikat sama ikan bro Ya, itu poinnya bro Itu poinnya agak kita dapat strike bro Menggunakan mini popernya Oke, bro Sekarang kita fokus ke popernya bro Ya Nah, retri berlahan Cepat Kita lihat Bakah ada ikan di belakang popernya Biasanya sih kelihatan, bro Siapkan Kita lihat Ada ikan ya bro Oke Kita fokus ke popernya bro Ya, kita retip dulu bro Kita retip Sampai Kita kelihatan di belakang popernya ada yang mau nyambar Bisa ada, kita diamkan dulu bro Oh, udah udah menyambar bro Udah udah menyambar bro Udah udah menyambar bro Oh, udah menyambar bro Tapi gak kena bro Oh, kena Kena, kena kan bro Kena, kena bro Oh, kena bro Kena bro Oh, kena bro Kena bro Udah udah menyambar bro Udah udah menyambar bro kelihatannya mau keluar loh Oh udah kayaknya bro kelihatan kan bro tadi iya oke oke udah-udah nyangkut bro dibantu bro wah wah bahaya nih wah ini dia bro wah untung saya pakai lidar 20 lip nih bro kalau tak sih bisa putus matah pegat matah pegat nih mi boparilang mi lah boparilang wah putus bro waduh oke bro mungkin itu tipsnya bisa membantu teman-teman di rumah agar bisa strike menggunakan mini bopar mas bro oke mungkin sampai disini dulu trip saya kali ini dan sedikit tips tentang menggunakan mini bopar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati asik bos asik bos selamat menikmati selamat menikmati